Intro Semangat pagi Di buku komunikasi korporat, kami membahas tentang hubungan pemerintah Satu argumen yang penting adalah siapa pihak yang memengaruhi nilai ekonomi perusahaan Surveinya McKinsey bilang pertama konsumen, pantas konsumen Lalu yang kedua siapa? Ternyata government Jadi pemerintah memiliki kontribusi sekitar 30% terhadap keberlangsungan dari perusahaan Sekarang bagaimana cara menjalin hubungan dengan perusahaan? Gimana Pak Idy? Ya, benar sekali Bahwa government relation itu Peranannya sangat strategis Di dalam perusahaan Badan usaha milik negara maupun perusahaan multinasional swasta Semuanya mempunyai organisasi fungsi government relation Yang levelnya sangat strategis, sangat penting Namanya memang berbeda-beda Ada yang government relation Ada juga yang management regulatory Tetapi yang terpenting adalah Tugas dan fungsi dari government relation itu Bagaimana Regulasi dapat mendorong pertumbuhan bisnis Jadi kalau tadi McKenzie Dalam survei yang dilakukan Beberapa waktu yang lalu Menyampaikan bahwa Betapa besar pengaruh regulasi terhadap bisnis Benar sekali Oleh karena itu Fungsi ini Harus mampu Seperti tadi saya katakan Mendorong pertumbuhan bisnis Nah bagaimana Langkah yang harus dilakukan Yang pertama adalah Pasti harus melakukan kajian Terhadap regulasi Yang berhubungan dengan bisnis Yang berdampak Yang berdampak langsung terhadap perusahaan Apakah Peraturan tersebut Atau regulasi tersebut Masih relevan Atau memang Sudah tidak relevan lagi Perlu diketahui bahwa sekarang Linggokan bisnis sangat cepat berubah Kemudian teknologi juga Sangat cepat berubah Dan semuanya itu Mempunyai dampak Baik langsung Baik langsung maupun Tidak langsung terhadap Perkembangan bisnis Kajian Nah Tentu Government relation itu Dalam konteks organisasi Dia tidak bisa berdiri sendiri Harus berinteraksi dengan Dimisi lain Harus berinteraksi dengan unit lain Teknologi Pemasaran Sales Operasi Dan sebagainya Karena mereka yang menjalankan bisnis Secara langsung Apakah mereka menjalankan bisnis Seperti sekarang Ada hambatan Bagaimana dengan bersaingan Apakah fair Atau wajar Itu berjalan di lapangan Apabila semuanya itu Perlu sesuatu Pembaruan Maka Government relation lah Dapurnya Ya Kemudian Tentu saja nanti Government relation Sebagai dapur Itu Harus Dikaji bersama-sama Dilaporkan kepada Pimpinan perusahaan Bertinggi Untuk mendapatkan Kebetulisan Ya Segera dilakukan perubahan Tahapan berikut Dari proses Pelakukan perubahan itu Sangat tidak sederhana Ya Seperti kita tahu Bahwa Kalau kita berbicara Dengan Regulasi Atau berhubungan Dengan regulasi Tentu saja Sudut pandangnya Kalau regulasi Lebih komprehensif Artinya Kalau kita bisa katakan Regulasi itu Akan Pro publik Kebijakannya Tetapi juga Tetap Tidak boleh Membunuh bisnis Jadi Regulasi Atau regulator itu Harus menyeimbangkan Keduanya Publik Mendapatkan kemudahan Kemudian Bisnis tetap bertumbuh Karena bisnis itu Memberikan Multiplier efek Untuk Kemakmuran Masyarakat Atau kemakmuran raya Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Yang juga Perlu menjadikan Perhatian Bahwa Kalau kita berbicara bisnis Sama juga Berbicara bisnis Harus Diskusi bersama-sama Dengan asosiasi Jadi kita tahu Bahwa Semua Industri Sekarang mempunyai Asosiasi Dan Asosiasi inilah Yang kemudian Nanti akan menjadi Jembatan Untuk Melakukan Negosiasi Atau melakukan diskusi Dengan regulator Ini loh Situasi industri Seperti ini Sehingga Perlu ada Penyempurnaan Penyempurnaan Dari peraturan-peraturan Yang terkait Dengan bisnis Di masing-masing industri Nah itulah Yang kemudian Kita lihat Bahwa Di Berbagai Sementasi Industri Banyak sekali Asosiasi Dan itu Merupakan Salah satu Cara Atau Salah satu Channel Yang efektif Untuk Negosiasi Diskusi Dengan regulator Dan regulator Juga memerlukan Asosiasi Jadi Saling Membutuhkan Semuanya Simbiosis Mutualisme Antara Perusahaan Dengan Pemerintah Pemerintah Butuh Perusahaan Buat Menjalankan Bisnis Dan juga Denisa Untuk Menampung Tenaga Kerja Perusahaan Sangat Juga Butuh Dode Sangat Butuh Sangat Butuh Pemerintah Karena Regulasi Mereka Memproduksi Jadi Bagaimana Memelihara Atau Memahami Otoritas Dari Pemerintah Perusahaan Harus Mampu Untuk Memahami Otoritas Sejauh Mana Karena Hubungannya Itu Kita Kelak Lihat Hubungan Yang Kompleks Dinamis Ada Kadang-kadang Dekat Jauh Betul Jadi Kalau kita Berbicara Struktur Regulasi Atau Struktur Peraturan Yang Berpengaruh Terhadap Kelangsungan Bisnis Perusahaan Dan juga Memberikan Pengaruh Terhadap Pelayanan Publik Yang diterima Oleh Masyarakat Kita Bisa Lihat Bahwa Yang Tertinggi Tentu Saja Perundang Perundangan Kemudian Dari Perundang Perundangan Nanti Akan Turun Menjadi Peraturan Pemerintah Kemudian Dari Peraturan Pemerintah Ada Juga Muncul Perpres Kemudian Ada Lagi Nanti Ada Permen Yang Semuanya Itu Merupakan Turunan Tentu Saja Dalam Konteks Bisnis Secara Keseluruhan Di Masing-masing Industri Yang Terkait Itu Harus Dipahami Sehingga Dalam Konteks Ini Atau Hubungan Yang Sangat Penting Dari Governation Dalam Pengertian Bukan Hanya Organisasi Tapi Govern Dalam Pengertian Substansi Itu Pimpinan Perusahaan Harus Mampu Menyeimbangkan Terjadinya Hubungan Baik Networking Begitu Baik Dengan Eksekutif Tentu Saja Juga Yudikatif Saya Kira Legislatif Jadi Saya Kira Ini Semuanya Harus Mendapatkan Porsi Namun Ingat Di Dalam Perusahaan Ada Yang Harus Kira Pendongan Seperti Tadi Saya Sampaikan Di Bab Awal Apa Yang Sebut Dengan Prinsip Prinsip Good Corporate Governance Semuanya Harus Berawal Atau Berlandaskan Tata Pola Perusahaan Satu contoh Pak Edi Tentang bagaimana regulasi Memengaruhi kinerja dari korporasi Ketika ada undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Dan sebagainya Tentang iklan rokok Kemudian peraturan menteri Diturunkan Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau Itu Pasti Mengubah Strategi Pemasaran Dari Perusahaan Rokok Dan Ini Berimplikasi Pada Bagaimana Strategi Berkomunikasikan Pesan-pesan Terkait dengan Produksi Pesannya Bagaimana Mediumnya Dan lain sebagainya Itu menjadi Berubah Regulasi Kita tidak dapat Mengambilkan regulasi Kita harus memahami Bagaimana regulasi Itu memengaruhi Kedua Pasti Jadi Pasti harus Mematuhi Karena itu adalah Sebuah kewajiban Harus Jadi Kalau tadi Bu Mona Contohkan Tentang Industri Rokok Ya Saya kira Benar demikian Dan kalau kita lihat Sekarang kan Mereka semua Mencantumkan Bahwa Bahayanya Merokok itu Seperti apa Nah Itu yang Kemudian Terlepas Dengan yang Disa Sampaikan Bahwa Government Relation Tidak bisa Berdiri Sendiri Sehingga Dalam Konteks Strategi Komunikasi Kepada publik Bagaimana Dengan Larangan itu Tetapi Dia juga Mampu Mengkomunikasikannya Kepada masyarakat Artinya Itu bagian Bagian Strategi yang lain Mungkin Tepatnya adalah Strategi marketing Communication Jadi Mereka Punya Apa Punya Punya Strategi Punya Strategi Tersendiri Dan Tentu Saja Yang Harus Dipegang Adalah Komitmen Dan Harapan Bahwa Undang-Undang Kesehatan Yang Tadi Disebutkan Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Tingkat Kesehatan Masyarakat Juga Meningkat Begitulah Saya Pegi Kehubungan Dengan Pemerintah Terima